Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sintal Rolangi Dengan IM2014-20664 Dari program studi penyelidikan biologi Baik, disini saya memenuhi tugas Yaitu mata kuliah fisioterapi tumbuhan Dimana mencari proses terjadinya gutasi Pada tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitaran kita Baik, disini saya menemukan tumbuhan gutasi Yaitu tumbuhan epazote Adapun habitat yang saya temukan itu Di dekat pondasi Baik, disini saya menemukan Salah satu proses gutasi Pada tumbuhan stenotatrum sekundatum Atau pada tanaman ternak Adapun habitat yang saya temukan itu Di perkebunan Di dekat pondasi rumah Baik, disini saya menemukan tumbuhan gutasi Yaitu tumbuhan singkong Adapun habitat yang saya temukan itu Di perkebunan Singkong ini memiliki karbohidrat yang tinggi Disini saya menemukan Proses gutasi pada tumbuhan Stilosantes guenensis Adapun habitat yang saya temukan itu Di perkebunan Di belakang rumah Baik, selanjutnya saya menemukan Proses gutasi pada tumbuhan Temulawak atau kunyit putih Adapun habitatnya yang saya temukan itu Di perkebunan Selanjutnya Selanjutnya saya menemukan Proses gutasi pada tumbuhan Zigonium batik Adapun habitatnya yang saya temukan itu Di belakang rumah saya Baik, disini saya menemukan Tumbuhan gutasi Yaitu Euphorbia heteropila Adapun habitatnya yang saya temukan itu Di perkebunan Di sekitaran rumah saya Baik, disini saya menemukan Tumbuhan gutasi Yaitu Tumbuhan Eleusin imdita Atau Rumput belulang Adapun habitat yang saya temukan itu Di pengarangan Sekitaran rumah saya Baik, disini saya menemukan Tanaman gutasi Yaitu Tanaman Sasharum Oficinarum Atau Tanaman tebu Adapun habitatnya yang saya temukan ini Bisa tumbuh di sekitaran kita Atau di perkebunan Tanaman tebu ini Pada umumnya Digunakan Untuk produksi gula Selanjutnya Disini saya menemukan Tanaman gutasi Yaitu Tanaman Sidaguri Atau Dalam bahasa latinnya itu Sida Rombifolia Adapun habitatnya yang saya temukan itu Di Perumahan Disini saya menemukan Terjadinya presentasi Yaitu Pada tanaman serai Atau Dalam bahasa latinnya Sindopogom Nardut Adapun habitatnya yang saya temukan ini Biasa tumbuh di Pekarangan rumah Atau di perkebunan Nah Tanaman serai ini Biasa dijadikan Bahan rempah-rempahan Baik selanjutnya Saya menemukan Proses terjadinya gutasi Pada Tumbuhan Sinedrella Odiflora Adapun habitatnya yang saya temukan ini Di perkebunan coklat Sub indo by broth3rmax